Ya itu menunjukkan bahwasannya luasnya ilmu Itu yang kami rasakan juga ketika dulu masih belajar di langgar Langgar ngerti pak ya? Musyola ya Langgar panggung kemudian dari kayu Itu yang kita dapatkan Tapi menunjukkan bahwasannya apa? Allah SWT firman di akhir surat Al-Kahfi Secara umum ilmu Allah SWT luas Perkara-perkara agama yang belum kita ketahui itu masih banyak Tapi nanti saya akan berikan arahan Terkait ini semua Bahwasannya apakah merubah makna yang pertama Itu tidak merubah makna ya ini sama sekali ya ini Sebagaimana saya sampaikan Semua bacaan yang sahih ini dari siapa? Rasulullah SAW Ini namanya Kira'ah Sabah Ada yang namanya Kira'ah Al-Ashroh Sampai 10 Ada Kira'ah yang As-Saba'ah 7 Kira'ah ini berasal dari Nabi SAW Tapi ingat ini cuma Kira'ah Bukan Menambah atau mengurangi Lafad Al-Quran Tidak Oleh karenanya Tulisan atau rosemnya tetap Kalau kita membaca Maliki dengan Maliki Tidak berubah Rosem atau tulisannya tetap seperti itu Sama dengan kita membaca Wadzuha dengan Wadzuhe Itu juga sama Pun demikian dengan bacaan yang lain Kalau tidak salah dari Kumbul Itu membaca Alaykum Tapi mereka membaca Alaykumu Tidak berubah sama sekali Rosemnya Yang berubah itu adalah cara apa? Membacanya Dan semuanya ini dari Nabi SAW Tapi untuk mendapatkan bacaan ini Para ulama ini bacaan bersanat Sebagaimana hadis Jadi kita tidak boleh membuat sendiri Wadzuhe Pokoknya ada yang alif bengkong Kalau dulu kita belajar di pondok Semuanya diganti dengan Eh semua tidak bisa Ini butuh ya nisanat untuk sampai ke sana Ini adalah hazanah dalam ilmu Al-Quran Kalau kita baca di dalam kitab Al-Itkan fi ulumil Quran Imam As-Suyuti Ada pembahasan masalah ini Ini menunjukkan subhanallah Ternyata dulu saya mau pelajari Cuma satu teori Ternyata setelah kita masuk dalam Hazanah ke ilmu ulumil Quran Ternyata subhanallah Masih luas ilmu Allah Atau di dalam kitab At-Tibian Fi ulumil Quran Imam Al-Zarkasi Juga dibahas panjang Libar masalah ini Atau mungkin kitab yang agak pendek Cuma satu jilid Ada yang dua jilid Misalnya Mabais fi ulumil Quran Manak koton Itu juga dibahas tentang Model-model kiraat Yang ini Semuanya berasal dari Nabi SAW Baik Jadi tidak ada perubahan Yang ini sama sekali Itu cuma perubahan apa Lafal Pelafalan Untuk makna Bisa berubah Tapi saling menguatkan Ada kalanya Tidak berubah sama sekali Misalnya Waduha dengan Waduhe Ini maknanya Tidak berubah sama sekali Tapi untuk Maliki dengan Maliki Ini memiliki Perubahan makna Tapi semuanya Saling Menguatkan Saling melengkapi Saling menyempurnakan Makanya Kalau saatnya Bukankah ini Kotradisi Enggak Kita baca Maliki dengan panjang Ada dalilnya Di dalam Al-Quran Sebagaimana surat Al-Imran Ayat 26 Kalau kita baca pendek Maliki Surat An-Nas Ayat yang kedua Juga Allah disebut dengan Maliki Di dalam surat Al-Hashar Yang ini tadi Ayat 23 Wallahu ladila Al-Malikul Al-Qudus Jadi tidak saling Bertabrakan Dan kontradiksi Tapi saling menyempurnakan Dan saling melengkapi Makanya Perubahan Atau perbedaan Pelafalan Atau kira'a ini Bisa Memiliki dua makna Tapi saling melengkapi Ada kalanya Cuma Pelafalan Yang ini saja Tapi tidak sampai merubah Yang ini makna Selamat menikmati